hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Mayadi kali ini kita akan unboxing sekaligus mereview sebuah emergency LED plus kipas ya ini dia bentuknya yang akan kita unboxing kali ini dari brand Surya ya jadi brand Surya ini masih satu distributor dengan brand Hanox yang kita tahu brand Hanox itu salah satu produknya itu lampu-lampunya itu juga lumayan awet dan juga lumayan murah buat kelas menengah ke bawah Oke untuk tipenya yang kali ini akan gue unboxing yaitu tipe England sebenarnya ada beberapa tipe tapi tipe paling murah yaitu tipe England untuk gambarnya nah kayak gini ya unitnya Oke untuk dimensi kipasnya dia memiliki dimensi 6 inch mungkin enggak terlalu besar tuh terus dia memiliki 12 mata LED 12 mata LED nya disini nih nanti kita coba terang atau enggak 12 mata LED nya terus untuk apa namanya durasi LED nya dia bisa sampai 15 jam Wow lumayan ya terus untuk eh apa durasi kipasnya dia lima jam salah satu keunggulannya yaitu bisa dijadikan powerbank jadi kalian enggak sebuah powerbank kalian bawa aja kipas ini kemana-mana aja ya kan terus ada oversight protection jadi bisa mengurangi kekurangan cas gitu Oke ada deskripsi lain di sebelahnya ini dia ada kapasitas baterainya 4000 mAh inputnya ada AC DC DC motornya 5watt terus lednya menggunakan SMD LED Oke langsung aja yuk kita unboxing kira-kira kayak gimana sih Oh ya untuk spill harganya ini murah banget ramah banget di kantong gua dapat di harga 110.000 rupiah tergantung toko ya bisa kalau toko offline dia lebih lebih mahal ini goblinya di toko online ya seperti ini unik sih bentuknya ya tuh kelengkapannya kita cuma dapat manual booknya sama chargernya chargernya charger kayak gini ya charger AC Oke kayak gini bentuknya ini ada beberapa gaya yang bisa kalian lakukan Allah gaya maksudnya posisi pemasangannya yaitu ya kalian bisa posisi berdiri kayak gini ya kan ini juga bisa di adjust ya bisa naik turun gini gantuk lumayan lah keren ya terus juga dia juga ada tempat ginianya berarti kemungkinan dia bisa digantung digantung kayak gini digantung ya dan bisa ditempelin di paku jadi ada tiga posisi yang bisa kalian gunakan untuk kipas ini Oke untuk fungsa tombol-tombolnya kita lihat tombolnya disini hanya ada dua tombol yaitu tombol LED dan tombol fan kita coba cek ya ah keren nyalanya kayak mana Oke ini nyala Oke Oh ternyata ada dua mode dua mode ya biasa aja sama yang terang kalau untuk kipasnya coba ini mode pelannya mungkin ya ini mode kencangnya jadi ada dua mode juga terus untuk bagian sininya ya di sini ada beberapa input nih ada on-off nya untuk matiin sama hidupinya ya di atas ini ada apanya output charger output powerbank nya kalian bisa gunain terus ini bisa kalian gunain juga untuk input AC nya ya input AC terus ini ada input Oh sorry input DC ini input AC nya gitu nanti kita pengen coba cas kira-kira berfungsi atau enggak nih untuk dijadikan powerbank nya Oke ini kita udah siapin sebuah kabel charger kita pengen coba ini sebelumnya emang udah di cas ya kurang lebih 2 jam di cas Mungkin kalau untuk full dia butuh waktu yang lebih lama ya tapi karena kita pengen coba aja kira-kira ininya berfungsi atau enggak apa fungsi powerbank nya ini gue colokin ya oke ini masih ada baterainya ya kita pencoba colokin dia ngisi ya bisa dilihat oke ini posisinya ada 79% baterai di handphone ini terus kalau untuk mencapai isi 100% dia butuh 2 jam 30 menit cukup lama banget ya jadi ya kayaknya kurang recommended kalau misalkan emang kalian membawa-bawa ini kipas ya tapi ya cukup fungsional lah kalau misalkan lagi mati lampu atau mungkin karena gue ngasihnya agak kurang lama jadi ngisingnya juga agak lama tapi ini ada gak ada tulisan deskripsi outputnya berapa sih ya tapi ya cukup lumayan lah kalau misalkan kalian lagi mati lampu terus juga HP mati jadi gabut banget ya kan tapi adanya charger ini ya cukup membantu lah jadi untuk harga 100 ribu rupiah untuk kipas ini menurut gue cukup recommended ya cukup recommend lah maksudnya buat emergency oke tapi dia nggak kuat ya kalau sambil ngecas kayak gini ya baterainya mungkin karena karena apa ngecasnya kurang lama ya oke sekian unboxing sekaligus review iseng-iseng kita ya semoga ini bisa membantu kalian ya kan nyari referensi kipas portable atau kipas emergency surya ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian semua terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe jika video ini membantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh